Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat maafiat Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustazah Mentari Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Ingin tahu kita akan belajar apa? Yuk kita sektikan video berikut ini Before we start our lesson today Let's say basmallah Bismillahirrohmanirrohim Kisah Nabi Ya'kub alaihi salam Nabi Ya'kub berdakwah dari periode sejarah 1690-1837 sebelum masehi di Syam, Syria Dikisahkan bahwa Ya'kub hijrah dari negeri Kanaan Menuju Fadan Aram atau Fadan Aram, Haran Sebelah utara Irak Ketempat paman dari jalur ibunya Laban Nabi Ya'kub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim Sedang ibunya bernama Rifkah binti A'zar Ishak mempunyai anak kembar Satu Ya'kub dan satu Ish Antara kedua saudara kembar ini Tidak terdapat suasana rukun dan damai Serta tidak ada menaruh kasih sayang Satu terhadap yang lain Bahkan Ish mendendam kepada Ya'kub Yang lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya Ya'kub melakukan perjalanan menuju Fadan Aram Dalam perjalanan yang jauh itu Ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih Dan dalam salah satu tempat perhentiannya Lalu tertidurlah Ya'kub di bawah sebuah batu karang yang besar Dalam tidurnya yang nyenyak Ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas Penghidupan yang aman damai Keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti Serta kerajaan yang besar dan makmur Akhirnya Ya'kub sampai di kota Fadan Aram Sesampainya di salah satu persimpangan jalan Dia berhenti sebentar bertanya ke salah seorang penduduk Di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada Laban seorang kaya raya Pemilik perusahaan peternak terbesar di kota itu Penduduk menunjuk ke arah seorang gadis cantik Yang sedang mengembala kambing Seraya berkata kepada Ya'kub Kebetulan sekali itulah dia anak perempuan Laban Rahil yang akan dapat membawa kamu ke rumah ayahnya Dengan hati yang berdebar Pergilah Ya'kub menghampiri gadis dan cantik itu Lalu dengan suara yang terputus-putus Seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya Ya'kub mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sekupunya sendiri Rifkah ibunya saudara kandung dari ayah si gadis itu Laban Diterangkan lagi kepada Rahil Tujuannya datang ke Fadam Aram dari Kanaan Mendengar kata-kata Ya'kub Yang bertujuan hendak menemui ayahnya Laban Maka dengan senang hati Rahil mempersilahkan Ya'kub mengikutinya balik ke rumah Untuk menemui ayahnya Laban Ya'kub tinggal di Haran cukup lama Beliau lantas menikahi sekupunya putri Laban Jumlah putra Ya'kub 12 orang Ketika Allah menganugrahi Yusuf gelar kenabian dan jabatan menteri keuangan Pada masa Hesos Ya'kub dan anak-anaknya berangkat menemui Yusuf di Mesir Sementara itu Yusuf telah memaafkan perbuatan saudara-saudaranya Dengan demikian Bangsa Israel memasuki Mesir dan menetap di sana Untuk beberapa waktu Pada saat itulah Nabi Ya'kub wafat Dan tubuhnya sempat dipertahankan Kemudian dipindahkan ke Palestina Dan dimakamkan di sana sesuai dengan permintaannya Beliau dimakamkan di Gua Al-Makfilah Di kota Hebron Al-Khalil Wasiat Nabi Ya'kub kepada anaknya Yang termaktub dalam Al-Quran Apakah kalian menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'kub ketika dia berkata kepada anak-anaknya Apa yang kalian sembah sepeninggalanku Mereka menjawab Kami akan menyembah Rob-Mu dan Rob-Nenek-Mu yang Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak Yaitu Rob yang Maha Esa Dan kami hanya berserah diri kepadanya Quran Surah Al-Baqarah Ayat 133 Nah gimana anak-anak Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik Isi pembelajaran tadi ya anak-anak Baiklah to close our lesson today Let's say hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baiklah Sazahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax